Ya berbicara mengenai Raffi Ahmad dan juga Gigi, kayaknya keluarga ini tuh kayaknya gak ada abisnya ya, selalu membuat orang-orang di luar sana tuh happy gitu ngeliat keluarga ini. Nah ini akhirnya Raffi mengungkapkan bahwa Baby Lily ini adalah jawaban dari dua gigi ya, saat waktu itu Raffatar pengen punya adik perempuan, ini kalau gak salah tuh pada saat kuasa gitu. Dan ternyata Baby Lily ini adalah berasal dari panti milik teman adiknya Gigi. Nah akhirnya sudah terjawab ya, karena memang ketika kehadiran Baby Lily, kalau misalnya Mama Gigi tuh ngomongnya Baby Lay Lay gitu kan, karena itu kayak why and why, adalah orang-orang tuh bingung ini dari mana, apakah anak dari anggota keluarga, apakah dari mana, tapi terlepas dari dari manakah asalnya Baby Lily, yang terpenting adalah bagaimana kehadiran Baby Lily ini membawa kebahagiaan pada keluarga Kakak Raffi dan juga Kakak Gigi. Nah berikutnya pemirsa, kalau yang satu ini sebetulnya trennya itu membawa kebahagiaan, jangan ya deh, ya kamu tau dong gak, yang ketika orang-orang tuh kasih statement, supaya misalnya kayak... Terus caption nanti, jangan ya deh, gitu lah. Nah apapun konten yang lagi viral, pasti banyak orang yang bikin, makanya jadi viral kan, gitu, jadi FVP. Kenapa, kenapa, tentang konten ini, jangan ya deh, kenapa? Nah kali ini, ketika mungkin Kak Ata gitu ya, apa hal tentang buat konten, dan membahas mengenai isu-isu, ketika seseorang ini tidak berjodoh dengan orang lain, eh tiba-tiba tata tuayanya adalah hujatan, dan Mama Nur akhirnya harus buka suara. Wah, jadi kita lihat seperti apa kontennya Ata yang akhirnya menuai banyak hujatan, ini juga gak tau kenapa, karena kan ini cuma konten. Iya kan, jangan ya deh, jangan komentarnya enggak-enggak ya, mendingan kita lihat aja ya, sudah kita rangkum dalam Insert News Highlight. Teka-teki asal-usul Baby Lily yang ditiba dalam dekapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya terungkap sudah. Titik terang itu dinyatakan Raffi Ahmad dengan ungkap kisah haru biru dan miris tentang latar belakang Baby Lily. Lebih dari itu kehadiran Lily menjawab doa Nagita Slavina yang dipanjatkan pada malam Laila Tulkadar pada bulan puasa lalu. Pun adanya Lily menjawab impian Raffi Ahmad yang ingin punya adik perempuan. Di waktu bulan puasa, lagi malam Laila Tulkadar, malam Laila Tulkadar itu kalau kita di muslim itu doa-doa kita salah satu yang bisa dijabahlah. Istri aku lagi pengen banget memang punya anak lagi, si Raffi Ahmad juga pengen banget punya adik perempuan. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba lah di malam itu setelah malam mereka berdoa, besoknya datang padahal kan gue juga gak tahu begini gue berdoa. Gue juga gak, gue tuh jarang ada di rumah. Gue juga gak tahu ternyata Raffi Ahmad itu beberapa hari itu minta pengen punya adik. Jadi waktu itu pas lagi bulan puasa, Laila datang salah satu temennya, adiknya Gigi itu punya kayak pantai kecil gitu di Bali, namanya ibu Magda. Ya udah dia bahwa, dia tuh tadi cuma mau menjelaskan aja gitu ya, ini ada anak baru ibunya mungkin dari pagi, sudah mau mencoba untuk mungkin kenapa gitu, saya juga gak bisa cerita maksudnya bukan dibuang ya, maksudnya mau ditak, di inilah, tidak diinginkan. Hati Raffi dan Najita tersentuh dengan cerita latar belakang kisah sedih baby Lily. Tapi benarkah Raffi dan Najita masih berharap bertemu ibu kandung Lily? Benarkah pula keduanya telah mengurus segala dokumen agar Lily jadi bagian dari keluarga kecil mereka? Mas malam-malam, itu banyak di rumah, belum 24 jam, mas kadang merah, mas kadang... Aku azanin aja, aku azanin, abis aku azanin, si Raffaqar itu biasa cuat banget, dia tuh orangnya cuat, terus tapi ngeliat itu, dia sayang, terus bilang udah pak, dia disini aja. Aku belum mutusin apa-apa, satu dua hari, terus istriku juga gak ngomong, aku dia buatnya kalau menjaga anak perempuan itu, kalau di Islam itu harus kita pertimbangkan beberapa ini nyala. Tapi dengan gitu aku bilang, yaudah lah, ini anak, disini aja. Gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan, kalau memang ibunya gimana-gimana ya, kita bilang silahkan aja. Yang penting ingat, kita baik, kita jaga dia. Tapi sekarang kita urus semuanya, ya supaya menjadi... Meski telah menimbang anak perempuan, gigi nyatanya dikabarkan tengah berbadan dua. Kabar ini terungkap ketika Rafathar keceplosan bilang sang mama sedang hamil. Iya, Rafathar keceplosan bilang, mamanya hamil nih. Belum sih. Lagi hamil komentar ayahnya? Dia suka bercandain aja. Memang Rafathar pengen lagi punya adik lagi. Si Rayanza juga pengen lagi punya adik lagi cowok. Yang cewek kan udah ada Lily nih, yang cowok ini masih pengen lagi. Kalau Rafathar, waktu itu juga mungkin karena Rafathar itu kelamaan sendiri. 6 tahun dia jadi anak tunggal, baru ada Rayanza. Dia merasakan ternyata seru punya adik. Terus ada Lily, dia gemes banget sama Lily, terus dia pengen punya adik lagi. Kalau Rayanza ini karena agak kejauhan sama kakaknya ditindas terus. Jadi dia juga pengen nyari temen gitu. Jadi ya mereka suka godain aja sih, pengen punya. Dia doain aja semoga hamil lagi. Amis? So people change. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax